Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika Kendut di Singapura seperti biasa saya selalu share masa-masa di Singapura hari ini saya masak 2 macam kue dari ubi ungu ya teman-teman saya bikin klepon yang dimakan dengan kelapa parut saya juga bikin kue timus yang digoreng ya teman-teman mau tau gimana saya masak dan bikinnya dan bahannya apa saja yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita di dalam hati dikabulkan dalam keadaan sehat amin ya rupal alamin untuk pejuang keluarga dimanapun berada tetap semangat salam sukses dari saya BMI Singapura jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing happy cooking selamat menikmati selamat menikmati seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan langkah pertama saya mau bikin kue kleponnya terlebih dahulu ya teman-teman disini ada tepung ketan ada ubinya setengah kilo nanti dibagi dua ada gula jawa sama kelapa langkah pertama saya mau rebus ubinya terlebih dahulu rebus sampai empuk saya mau bikin apa kleponnya terlebih dahulu ya ini ubi jalarnya sudah empuk kemudian saya angkat selagi panas kita lenyek-lenyek seperti ini ya kemudian tambahkan tepung ketan saya pakai 300 gram ubinya 250 gram tambahkan garam secukupnya air hangat secukupnya kemudian aduk-aduk sampai tercampur dan adonannya kalis kasih airnya sedikit-sedikit saja jangan langsung banyak ya kalau langsung banyak nanti takutnya terlalu lembek jadi kita kasihnya sedikit-sedikit saja seperti ini hasilnya tepung ketan sama ubi yang kita uli tadi ini kelapanya saya mau parut 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 memanjang ya ini hasilnya kelapa yang sudah diparut kemudian saya mau kukus kelapa parutnya ya saya kasih daun pandan sama garam secukupnya biar nanti hasilnya lebih wangi ya kalau dikasih daun pandan kita kukus biar tidak basi kemudian panaskan air kasih daun pandan juga ya biar wangi sekarang kita mulai bikin keleponnya kita pipihkan dan kita kasih dalamnya gula jawa kemudian kita bulat-bulatkan kita bulat-bulatkan seperti ini ya untuk ukurannya menurut selera kita saja kalau saya besar-besar karena saya nggak telaten bikin kecil-kecil besar-besar biar cepat habis seperti ini ya teman-teman kita repus jika sudah mengapung seperti ini berarti sudah masak kemudian kita guling-gulingkan ke kelapa parut yang sudah dikukus tadi dan dikasih garam saya kasih ubi gelar itu biar hasil keleponnya empuk ya teman-teman biar nggak lihat gitu biar nggak keras jadi nenek saya mudah ya saat makan nanti kalau keras nenek saya tercekik seperti ini hasilnya seperti ini hasilnya kue keleponnya sudah siap dinikmati orang tua itu sukanya kue-kue tradisional seperti ini ya teman-teman jadi saya bikinkan sendiri seperti ini untuk teman minum kopi di sore hari ini yang kedua saya juga mau bikin kue timus saya rebus ubinya kemudian kita lenyak-lenyak selagi ubinya masih panas lenyak sampai halus kemudian tambahkan vanili sekitar satu sendok teh gitu ya gula pasir secukupnya saja di agak-agak karena ubinya sudah manis ya jadi jangan kasih banyak-banyak kemudian kita tambahkan tepung tapioca semua di agak-agak ya sekitar 3 sendok makan gitu gak usah banyak-banyak nanti keras kemudian uli 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 gak usah dikasih air ya ini kita uli saja sampai adonannya kalis karena disini saya gunakan tepungnya gak banyak ya seperti ini adonannya sudah kalis kemudian kita bikin pipih seperti ini yang gak bulat kemudian kita goreng ke minyak yang panas kita goreng sampai masak jangan lupa dibalik-balik ya biar tidak hangus selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kemudian angkat dan tiriskan kue timbusnya sudah siap untuk dinikmati ini cocok buat sarapan pagi atau minum sore hari ya dengan kopi seperti ini seperti ini ya teman-teman timusnya mendul-mendul anget-anget minumnya kopi susu oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini bikin dua macam kue dari ubi ungo jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing jika bingung mau bikin camilan apa yuk kita bikin kue klepon atau kue timus dinikmati dengan secangkir kopi cocok untuk sarapan pagi hari ataupun makan sore hari ditemani dengan secangkir kopi atau teh oke teman-teman sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye